Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo para pecinta sinetron Dia yang kau pilih Dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan Seputar alur dari cerita Sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya Semakin hari semakin menegangkan Dan semakin menarik Semakin membuat kita semua geregetan Dan juga penasaran di video kali ini Mimin akan memprediksikan Kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron dia yang kau pilih Untuk episode yang akan datang Dimana kita akan mengetahui Siapakah ibu kandung dari Kinara Nah apakah nantinya Setelah Kinara mengetahui Siapakah ibu kandungnya Kinara akan pergi meninggalkan Pak Salman Dan juga Bu Rati Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan Bagaimana kisah kehidupan Kinara yang Sangat kelam Sejak kecil Kinara selalu hidup Serba kekurangan Semenjak ayahnya tertabrak mobil Dan mengalami kelumpuhan Sejak saat itu Bu Rati harus berjuang keras Untuk menghidupi ketiga anaknya Yang masih kecil Bahkan Hingga anak-anak mereka pun menjadi besar Namun dari ketiga anak Yang dibesarkan oleh Bu Rati Ternyata hanya Kinara Yang memiliki kebaikan hati Dan juga Sangat memperhatian terhadap Bu Rati Padahal Kinara sendiri Ternyata bukanlah anak kandung dari Bu Rati Dan juga Pak Salman Ya kita bisa melihat Bagaimana perjuangan Kinara Yang pontang-panting mencari pekerjaan Hanya demi untuk menghidupi keluarganya Serta membelikan obat untuk ayahnya Namun hal mengejutkan justru Malah terjadi kepada Saat itu Bu Rati Mengatakan bahwa mungkin Kehidupan mereka sudah sampai dengan saat ini Karena mereka menyembunyikan sebuah rahasia Besar dari Kinara Tentang siapakah orang Tua kandung Kinara Pada saat itu Kinara ternyata Mendengar percakapan antara Pak Salman Dan juga Bu Rati Hal itu membuat Kinara pun menjadi sangat terkejut Ternyata selama ini Kinara Bukanlah anak kandung dari Pak Salman Dan juga Bu Rati Padahal kita sendiri bisa melihat Bagaimana perjuangan dan juga pengorbanan Kinara Terhadap keluarga Bu Rati Bahkan Kinara pun sangat sayang kepada Bu Rati Dan bahkan Kinara sampai rela tidak makan Asalkan Bu Rati tidak bisa makan Bu Rati memang sangat menyayangi Kinara Karena sikap dan juga sifat Kinara Yang sangat baik hati Dan juga rela melakukan apapun demi keluarganya Berbanding terbalik dengan Bara yang memang Bara itu adalah kakak tertua Di keluarga tersebut Namun Bara justru malah Membuat kehidupan Kinara Semakin hancur dan juga semakin sulit Begitu juga dengan Maura Yang ternyata hanya memikirkan dirinya sendiri Nah sebelum lanjutin video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman Menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dan cerita sinetron dari dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu sebenarnya siapakah sosok ibu kandung dari Kinara Ya pastinya tidak akan jauh-jauh dari keluarga dan ataupun keluarga Rati atau bahkan dari keluarga Bima Karena pasti mereka itu tidak akan terlalu jauh Lalu jika memang ternyata Kinara adalah anak dari Pak Hertawan Dan juga istrinya itu berarti Kinara adalah adik dari Rian Dan kemungkinan besar ketika ibu Kinara sama itu terjadi Karena memang pada saat itu Hertawan ingin menikah dengan perempuan lain Atau mungkin Hertawan sudah bermain gila dengan perempuan lain Sehingga saat itu Hertawan pun memiliki anak yang ternyata dibuang yaitu Kinara Namun semuanya masih semu ya kawan-kawan Karena ini juga masih episode pertama Namun jika memang benar ternyata Kinara adalah anak dari Pak Hertawan Maka Kinara adalah adik dari Rian Seperti yang kita ketahui pada bahwa Rian Ternyata adalah memiliki hubungan yaitu saudari Tiri dengan Dava Dava adalah anak dari Pak Bagas dan juga Bu Mita Sementara setelah mengalami kecelakaan dan juga dipenjara selama 12 tahun Bu Mita ternyata menikah lagi dengan Pak Hertawan yaitu ayah Rian Sehingga Dava memiliki hubungan saudara Tiri dengan Rian dan Jiga Jika memang nantinya ternyata Kinara memang benar anak Pak Hertawan Maka ini akan menjadi plot twist yang sungguh luar biasa Mungkin ini juga yang bisa membuat hubungan antara Dava dan juga Rian akan membaik Kinara juga pasti akan merubah banyak pemikiran Dava kepada ibunya Karena biar bagaimanapun sebenarnya Bu Mita itu sangat sayang kepada Dava Namun keselamatan Bu Mita yaitu menikahi lagi pada saat Pak Bagas dipenjara Karena ulah dari Dava itulah ternyata yang sampai dengan saat ini belum bisa Dava terima Ya semoga saja memang Kinara juga tidak akan meninggalkan Pak Salman Dan juga Bu Ratih karena kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan Pak Salman Dan juga Bu Ratih jika ditinggalkan oleh Kinara untuk kembali dengan orang tua kandungnya Wah 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 baru episode pertama saja udah seru-seru ini ya kan kawan Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita semua penasaran Dan juga semakin tidak sabar untuk menyaksikan episode selanjutnya Ya yang spesial tentunya yaitu pertemuan antara Dava dan juga Kinara di episode selanjutnya Yang pasti akan membuat kita semua menjadi semakin salah tingkah Dan juga semakin baper Nah itu adalah prediksi dari Mimin bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita kau yang dipilih Oke mungkin itu saja Mimin bisa sampaikan Terima kasih untuk teman-teman semua yang nonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belakang Bila ada kesalahan Mimin mohon maafi Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih